Inilah tanda penyakit jantung dilihat dari penampilan luar Pertama itu adalah muncul plak kekuningan seperti lilin di kulit terutama pada mata Kondisi ini merupakan tanda bahwa orang tersebut memiliki timbunan kolesterol di bawah kulit Atau disebut dengan fat deposit Yaitu lemak-lemak yang saking banyaknya dalam darah sampai terlihat di kulit terutama di bagian mata Tumbukan lemak ini memang tidak menimbulkan rasa sakit Tapi ini adalah tanda lemak yang menumpuk di pemudara bisa menyebabkan penyempitan pemudara jantung Atau disebut atherosclerosis yang bisa menjadi serangan jantung mendadak atau penyakit jantung koronel Coba juga lihat deh di area kulit yang lain karena biasanya juga muncul di telapak tangan Punggung kaki bawah, di paha, ada nggak kayak gitu Yang kedua itu adalah kuku melengkung ke bawah Kondisi ini disebut dengan clubbing finger Yaitu pembengkakan pada ujung ruas jari atau bantalan kuku Sehingga kuku terlihat melebar dan melengkung Dan clubbing finger ini sering terjadi karena kardar oksigen yang sangat rendah dalam darah yang berlangsung sangat lama Dimana darah yang membawa oksigen tidak dapat mencapai jari Tapi justru tercampur dengan racun sehingga membuat darah kental Dan hal inilah yang menjadi tanda masalah jantung bahkan penyakit paru yang kronis Yang ketiga itu adalah timbul warna biru atau ungu di beberapa bagian tubuh Coba kalian cek deh kuku-kukunya berwarna keungu-unguan nggak? Jari-jarinya berwarna ungu nggak? Bahkan bibir dan mulut berwarna keungu-unguan nggak? Kalau iya, sebelum collab segera lakukan tindakan medis Hal ini dikarenakan kurangnya suplai oksigen pada bagian-bagian tubuh tersebut Dengan kata lain, darah orang tersebut sudah kecampur dengan darah yang kotor Sehingga pertukaran oksigen dalam darah terganggu yang pada akhirnya merusak organ jantung Yang keempat itu adalah daun telinga berkerut Ini juga salah satu yang mudah dilihat Kalau kuping atau daun telinganya nampak layu nggak kelihatan seger Maka mulailah awal Hal ini karena telah terjadi kerusakan kulit dan pembuluh darah Akibat penyumbatan pembuluh darah Dan yang paling terlihat yang pertama itu adalah bagian kuping Yang kelima atau yang terakhir itu adalah bengkak di kaki dan tungkai bawah Hal ini dikarenakan pompa jantung yang telah bermasalah Dimana gangguan pompa jantung bisa membuat aliran darah tidak lancar Terutama di kaki sebagai area yang paling bawah dari tubuh Hal tersebut kemudian akan membuat terkumpulnya cairan pada bagian bawah Dan inilah yang kemudian menjadi pembengkakan Anehnya, banyak yang mengira ini adalah varises Padahal orang yang jantungnya lemah, kaki dan tungkai bawahnya juga pasti akan bengkak Untuk membedaikan kaki bengkak karena varises atau karena jantungnya lemah Ceknya sangat sederhana Kaki bengkak karena masalah jantung akan diikuti keluhan ujung jari kakinya pucat Kaki mati rasa atau sering baal Bulu-bulunya habis Hal ini terjadi karena sel-sel kekurangan oksigen akibat penyumbatan pembuluh darah Selain itu, orang yang pompa jantungnya bermasalah sering mengalami mudah capek Dikit-dikit ngos-ngosan jalan 10 meter aja wis gak kuat Nah, itu beberapa tanda yang bisa jadi acuan Karena penyakit itu datangnya gak tiba-tiba Pasti ada tanda-tandanya Cuma kita nyala yang gak aware dan gak peduli Awas ya, jangan sampai pasang ring jantung biayanya muahal Oh iya, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar banyak saudara-saudara kita terhindar dari serangan jantung mendadak Semoga bermanfaat dan yuk hidup sehat Semangat